Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Meski kelonggaran telah diberikan, namun belum berdampak signifikan bagi usaha pariwisata perhotelan dan restoran. Ini terlihat dari okupansi atau tingkat hunian kamar hotel di wilayah Ngawi saat momentum libur lebaran kemarin hanya naik tipis. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Ngawi, tingkat keterisian hunian kamar hotel atau okupansi saat libur lebaran kemarin hanya meningkat 10 hingga 15 persen. Meski terjadi peningkatan, namun tidak signifikan seperti sebelum masa pandemi COVID-19 melanda. Sekretaris PHRI Ngawi, Srini Anjayani menjelaskan, dua tahun terakhir selama pandemi, usaha hotel dan restoran sangat lesu. Saat ini memang waktu untuk kembali bangkit, namun juga masih belum mampu mencapai target yang diinginkan. Secara keseluruhan, terdapat 25 hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Ngawi. Namun, semua mengeluhkan hal yang sama. Seperti di hotel yang ia kelola, dari 55 kamar yang ada untuk keterisian hanya sekitar 25 hingga 30 kamar. Jumlah ini hampir sama saat kondisi normal yang hanya terisi 20 kamar. Padahal saat sebelum pandemi, seminggu sebelum lebaran, kamar hotel selalu full booking atau pemesanan. Selain dampak pandemi, keberadaan jalan tol yang melintasi Ngawi juga sedikit membawa dampak bagi usaha perhotelan di Ngawi. Ini karena pemudik yang biasa dari Jakarta, Semarang, Bandung dengan tujuan Surabaya atau sebaliknya, kebanyakan tidak transit ke hotel yang ada. Di samping itu juga perlu adanya peningkatan pengelolaan paliwisata atau tempat wisata di Ngawi, sehingga akan menambah daya tarik orang yang datang ke Ngawi dan menginap di hotel. Mungkin karena jalan tol mungkin ya, itu. Mungkin pengaruh yang lain ya, mungkin tempat wisata mungkin ya, dibandingkan yang kota-kota lain mungkin, apa, fasilitasnya mungkin, atau mungkin kurang apa ya, Kurang lebih berapa persennya? Untuk saat ini belum seperti yang kita harapkan, mas. Paling cuma sampai 25-30 persen. 25-30 persen. Kalau di tahun sebelumnya ada sampai booking gitu? Iya, dulu itu sebelum korang, seminggu atau dua minggu sebelum hari, barang itu sudah ada booking. Sudah ada pemasangan yang menyenangkan lah sekarang. Sudah nggak ada. Serini Anjayani juga berharap, Pemkap Ngawi membuat kegiatan atau event-event yang mampu menarik minat orang datang ke Ngawi, baik dalam kelas regional atau nasional. Dengan demikian, akan banyak orang yang datang ke Ngawi dan pastinya berdampak positif pada keterisian kamar hotel. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.